Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh Medan Jakarta dengan barang bukti seberat 224,4 kg ganja. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Dit-Pidit Narkoba Baris Krimpolri mengungkap peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh Medan Jakarta dengan barang bukti seberat 224,4 kg ganja. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri, Kombes Pol Jayadi, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 26 November 2021 mengatakan, barang bukti ganja tersebut berasal dari Aceh. Ganja yang direncanakan akan dikirimkan ke Jakarta tersebut berhasil diamankan petugas dari tangan para tersangka. Tersangka saat berada di Sumatera Selatan. Sementara para tersangka diamankan di dua lokasi berbeda, yakni tiga tersangka di Sumatera Selatan dan satu tersangka lagi di Medan Sumatera Utara. Pengungkapan, peredaran gelap, narkotika jenis ganja, yang melibatkan darinya Aceh, Medan, dan Jakarta. Dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik di lapangan, kemudian diperoleh informasi teradid, bahwa narkotika jenis ganja sudah bergerak dari Aceh menuju Jakarta. Kemudian tim bergerak ke lapangan dan didapatkan informasi ganja tersebut sudah berada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 9 September 2021, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka. Selain barang bukti ganja, dalam kasus ini polisi juga menyita barang bukti lainnya dari tangan tersangka, seperti beberapa unit handphone serta satu unit kendaraan roda empat. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Dari Jakarta, Deni Hardimansyah, UTV, mengabarkan.